tiga pendekar suka banget suka juga sama make tapi itu suaranya itu suaranya benar-benar menggema Oh dia ini guys siapa ini ya jangan-jangan tiga orang tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Loversku welcome to YouTube channel kembali lagi sama aku Mwena Diha gimana kabernya kalian semua semua kalian tahu ya amin Oke guys sih di video kali ini aku bakalan reaksen video dari channelnya animasi CM lagi Oke guys masih dalam reaksen animasi CM yang cuman itu tugas Elamon di Kampung White yang tempat-tempat yang kelimanya guys semoga aku cepat selesai nih reaksenin CM ini guys karena banyak banget yang berpikir ke aku tentang reaksen video terbarunya guys tapi ya gimana guys nunggu abisin aja ya guys nanti Insyaallah akulah terakhir yang baru Oke langsung aja kita ke videonya let's go tugas Elamon di Kampung whiteboard nampak sebab aku jadi ketagihan sama CM seru ternyata cuman kekerasan aja tapi gua sendiri bukan berarti takut selainnya dapat banget cuman menghormati kalian sebagai orang sini bre lo gak usah ceramain gua kalau lo gak mau ribut sama gua gua akan teror terus-terusan jahat nah ini ketemu gerak eh pada ngumpul di sini loh kalian udah pada saling kenal ya kok ngumpul di sini Oh iya Pak kita udah saling kenal ini juga sih elemen saya berhentiin mau saya ajak ngobrol sambil ngopi Pak ah anjir nih orang muka dua banget gitu lah Pak Erpan dari mana ini Halo biasa tadi ada perlu sebentar ya udah kalau begitu saya duluan ya kalian lanjutin aja ngobrolnya Iya Pak Oh ternyata mereka akur ya saya kira Elmon itu mau diapa-apain loh sama mereka ya syukur deh kalau begitu gila lo ya muka dua banget lo ini kenapa lo nggak suka maksud tapi dihitung gua masuk gua mau ajar ribut sama lo ah 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 awas ya nanti ada dia nggak tahu ya ini tuh anak buahnya si em ngomong-ngomong anak buah scam kalian jangan masing-masing lo sendiri ya yang mulai bukan gua gua disini cuma mau kerja bre bukan mau cari ribut kurang ngajar lihat aja nanti ya gua akan bikin lo mohon-mohon sama gua ayo cabut break saya mau ini guys belur parah terorang maksudnya apalah kayak gitu kayak nggak ada kerjaan di tempat lain apa ya ini gua yakini seandainya mereka jadi masuk di ruko itu pasti mereka akan berbuat semena dari peraturan Pak Erpan kalau nggak begitu nggak mungkin mereka maksa banget ngingkirin gua nggak semudah itu kawan btw elmon disana gimana ya gua malah takut elmon ngecewain Pak Erpan bang maksudnya ya takutnya nanti dia keluar dari tanggung jawab disana maksudnya menyeleweng gitu loh bang gua rasa sih nggak mungkin joe iya sih bang gua gua juga tahu elmon orangnya baik tapi pas kemarin elmon ke pergok masuk pegaton gua nggak enak sama lo bang nggak apa-apa joe yang penting dia udah keluar dari sana cuma yang gua khawatirin elmon dapat musuh aja di ngabung wallet soalnya pas gua kesana Pak Erpan bilang kalau beliau sudah menolak beberapa orang joe nah dari beberapa orang tersebut bisa aja ngusik si elmon kok banget si elmon samberin kekondrakannya aja buat mastiin keadaannya baik-baik saja nah iya ya udah samberin aja sambil cari udara segar ini ya udah gas lah 3 3 pendekar suka banget suka juga sama make tapi itu suaranya itu suaranya bener-bener menggema oh dianguis ini guys siapa ini ya jangan-jangan 3 orang tadi lah elo bang lagi istirahat mon iya ini bang barusan pulang kerja gua masuk dah lama apa di luar ini di luar aja mon sambil biar sirir dimana-mana lagi musim panas nih soalnya iya ini gerah banget gimana disini betah betah aja bang kok muka lo biru-biru mon biasa joe jedot pintu tadi hehehe suka gegah apa sih lo ini btw gua dulu juga ngontrak disini loh mon loh masa iya bang iya pas waktu nengok ruku gua itu ya enak juga sih di kontrakan ini laki mah dimana tempatnya yang penting bisa istirahat mon iya bang gimana di tempat kerja ya oke aja bang tapi kayaknya ada sedikit problem ini apaan tuh iya kayaknya ada yang gak suka gua masuk situ bang siapa itu mon kata pak ervan orang dari kampung sebelah bang ya mereka kayak ada aja cari masalah sama gua virasat gua kemarin sih bener mon lo tau orang-orang itu bang gua gak tau mon cuma gua sedikit paham lah sama orang-orang di kampung sebelah kampung walet ini iya rese banget sebenernya mau gua sikat tapi gua orang baru disini lo santai aja mon jangan arogan lagian mancing emosi aja joe joe terus lo tau gak tujuannya mereka apa mereka nih kayaknya kesel sama gua karena mereka gak jadi masuk di ruko itu dan kemungkinan lain kalau seandainya mereka masuk kerja disitu mereka bukan niat kerja semata bang terus apa mon ya kemungkinan dia akan bertindak semena-mena disitu bang ya bukannya gimana-gimana ya soalnya isi dalam ruko pak ervan itu banyak barang-barang mahal bang jadinya siapa sih yang gak tergiur oh gua tau maksud lo mon kalo kelewatan lu sikat aja mon ya pengennya sih begitu tapi sementara selau aja mon hiraukan mereka fokus sama kerjaan lo tapi nanti kalo mereka masih reseh lo aja ngomong baik-baik aja gimana baiknya maunya apa mereka itu udah ngomong baik-baik tapi kalo ternyata tetap gak mau dajang ngomong baik-baik artinya mereka benar-benar mau jual mon kalo mereka jual beli lu ngerti kan apa artinya kalo mereka jual kita beli nah itu sikat sikat kalo udah ada mata merah si M aduh udah menyala bangku hehehe bangku tapi mungkin mungkin itu ada kekuatan tersendiri ya oke ada titisan apa gitu oke 45 gua 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 disini cuma mau kerja bre bukan mau cari ribut kurang ajar lihat aja nanti ya gua akan bikin lo mohon-mohon sama gua gak ngomong baik-baik aja gimana baiknya maunya apa mereka itu tapi kalo ternyata tetap gak mau dajang ngomong baik-baik artinya mereka benar-benar mau jual mon kalo mereka jual lu ngerti kan apa artinya kalo mereka jual kita beli nah itu sikat kita beli guys sialan jago juga orang itu gua bilang juga apa bre gak biasanya kita begini kalo kayak gini kita harus panggil anak-anak yang lain jangan sampai kita dipermalukan sama satu orang itu dia belum tau kita ini siapa ya tapi kayaknya kita jangan langsung serang dia bre kita main cantik aja terus gimana rencanain aja seperti yang kita lakukan sama orang lain waktu itu hmm oke 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 kalo begitu kita main cantik aja kita buat gimana cara supaya elmon jadi tidak disukai pak elmon aduh dengan begitu besar kemungkinan elmon bakal dilengsarkan bre oke lah atur-atur aja yaudah kalo gitu mon lo baik-baik aja disini tetap amanah sama kerjaan lo oke lah pasti itu bang dimanapun tempatnya gak semua orang bersikap baik jadi lo pinter-pinter aja bersikap bijak mon iya Max yaudah kita cabut dulu mon tetap semangat mon oke lah thanks semuanya ya kayaknya gua memang harus berhati-hati nih sama ketiga orang itu mana bermuka dua lagi ketika ada pak erpan eh gila memang jadi rencananya gimana oke nanti malam kan dia masuk shift malam rencananya begini bre kita panggil dia untuk alihkan perhatiannya dari ruku itu satu lainnya buat gaduh disitu biar seolah-olah disitu terjadi apa-apa tapi si elmon pas gak ada disitu oh oke pahamlah maksud lo oke nanti kita siap-siap ih jahatnya wei mon sini lo loh kenapa lagi tuh orang kenapa bre gua gak mau cari ribut sama lo nih tenang aja gua juga gak mau cari ribut sama lo mon terus mau ngapain lo manggil gua lo apa gak capek diri terus nyantai-nyantai dulu disini sama gua loh ini orang kayak gak biasanya ya ini ya jangan jangan terus tipu muslihatnya iya itu sadar siapa mah mampus lo mon kenapa bu mas gimana sih mas kan yang jaga sini kan iya bu saya mas ini kemana aja ya barang yang saya beli dari sini mau direbut orang tuh tau gak saya tarik orangnya agak kuat mau manggil mas malah gak ada tuh liat barang saya pecah jadinya kan oh gini bu pokoknya gak mau tau saya nanti ngaduh ke pak airpan oh tapi bu kok udah gak mau tau saya oh kema jangan jangan oh kok jadi begini sih gimana beres beres bre mampus lo elemon bentar lagi lo dapet drama dari pak airpan ayo bre cabut dari sini oh kok jadi begini sih ini pak airpan pasti marah besar sama gua waduh lah kok bisa bu oke 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 nanti saya akan interogasi tuh anak buah saya kami minta maaf bu ya atas kelengahannya waduh si elemon gimana sih kok gak ada disitu mana itu pelanggan setia saya lagi wah ini perlu di interogasi nih mon baru kali ini saya merasa kecewa sama kamu mon di jam kerja kamu kemana aja mon kamu tau gak tadi ada salah satu pelanggan saya ngaduh ke saya loh eh tadi ada orang ngajak ngobrol saya ke samping ruko pak kan saya sudah bilang disitu kalo jaga jangan sampe lengah jangan lengah ya mon dicutup banyak barang-barang mahal loh mon terus gimana sama pertanggung jawaban kamu itu eh saya minta maaf pak tidak cukup meminta maaf mon tapi gaji kamu disini gak cukup buat ganti barang yang pecah itu loh waduh gimana ini ya oh oke pak karena ini kesalahan saya saya siap ganti rugi pak tapi jangan pecat saya pak saya butuh banget kerjaan ini buat bantu orang tua saya di rumah pak waduh kamu ini mon mon lain kali lebih fokus lagi loh mon oh iya pak gak apa-apa deh potong-potong aja sebagian gaji saya buat ganti rugi itu barang pak tapi jangan pecat saya pak ya jahat banget sih orang lagi mau kerja kamu ini mon mon yaudahlah nanti saya fikir-fikir dulu oh pak airbar pasti kecewa berat sama gua eh ntar dulu dua orang reseh tadi kemana ya bentar 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 apa jangan-jangan ini skenario nya mereka ya oh ini perlu diselidikin oke guys jadi segitu aja video selamat menikmati jangan lupa buat subscribe terus animasi ICM nya biar makin kita sempat di videonya jangan lupa juga buat subscribe dan jangan lupa buat subscribe aku terus selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abone ol sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax abone ol